Deretan kontroversi Ayah Mirna Suka main cewek dan ejek wajah Jessica Wongso Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin menjadi sorotan netizen usai dokumenter kasus kopi Sianida tayang di Netflix muncul beberapa pernyataan dari Edi yang membuat netizen curiga terhadap pria tersebut Edi memang punya sederet kontroversi mulai dari mengaku suka main perempuan hingga mengejek wajah Jessica Wongso berikut rangkuman kontroversi Ayah Mirna Salihin Suka main perempuan dalam film dokumenter soal kasus kopi Sianida terdapat adegan Ayah Mirna berada di makam putrinya yang telah tiada saat itu ia sempat meminta maaf di depan makam dan mengaku salah karena suka berkontak ganti perempuan ya maafin papa, kesalahan papa, memang papa nakal juga, suka ganti-ganti perempuan, salah papa, ujar Ayah Mirna punya botol Sianida bukan hanya dalam dokumenter pernyataan Edi Darmawan dalam wawancara lawasnya juga menuai sorotan saat itu ia mengaku punya botol Sianida yang mirip dengan yang digunakan Jessica Wongso untuk meracuni Mirna saya ada botolnya tuh yang dia pakai untuk keracun kelihatan mirip ucap Edi dilansir dari video yang diunggah akun tiktok adedrizi.weir dari mana pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai sahut pembawa acara ia menjawab bahwa ia tahu karena instingnya selama ini jarang meleset Biasa insting saya jarang meleset ya kalau di perusahaan saya insting saya jarang meleset kalau saya ngomong ini ya ini biasanya ya ini bukan dukun ya ya saya tebak aja jawabnya Mengejek wajah Jessica Wongso Masih dalam cuplikan dokumenter Edi berpendapat bahwa kasus pembunuhan putrinya bisa viral dan munai sorotan karena Mirna memiliki wajah yang cantik makanya ini kasus bisa meledak karena orang melihat Mirna itu cantik kok dibunuh orang itu orang pengen tahu Jessica kan mukanya agak aneh gitu tutur Edi Ia juga mengaku bahwa selama persidangan rela mengerahkan kekuatan dan uangnya untuk melawan pihak Jessica Wongso yang disebut menggunakan kekuatan uang dan menyewa pengacara sekelas Oto Hasibuan demi bisa bebas dari tuduhan untung papa defense Mirna waktu itu sendiri tanpa lawyer jadi dengan kekuatan papa power papa semua papa keluarin pokoknya papa mesti mati-matian saat itu tegas ayah Mirna dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya